Halo lor, keadaan gimana? Aman lor? Judul film kita kali ini adalah Secret Love, The Schoolboy and the Mailwoman lor Yang mana ditayangkan oleh salah satu stasiun TV Jerman yaitu Satinzig TV ya lor Judulnya dalam bahasa Jermannya ini lor Disutradarai oleh Franziska Butch, film ini memenangkan Best Young Actor di ajang Gunther Strike TV Award ya lor Film yang dirilis pada 29 November 2005 ini mampu mendapatkan rating 5,8 dari MDB lor Nah gimana lor? Udah siap? Monggo lor Bekicot Bekicot Seorang bocil yang masih SMA siang itu jalan-jalan di tepi pantai Dia adalah Joy diperankan oleh Koscia Ulman Saat melamun di atas tebing pantai itu secara enggak sengaja lor Dia melihat seorang cewek dari kejauhan Dia memperhatikannya Cewek itu adalah Rosemary Diberankan oleh Mary Bomber Kita panggil aja dia Teteh Ros lor Nah si Joy Syed itu bersembunyi di balik batu Ketahuan sama Ros ya lor Dia memperhatikan Ros 10 tahun dia dengan sengaja jahilin si Joy lor Dengan memberikan pemandangan yang wow kepada si Joy lor Terkejut Serta takut karena ketahuan Akhirnya dia pun lari terbirit-birit lor Nah Ros sempat memanggilnya kembali lor Namun keburu takut Dia pun ngegas motor beatnya itu lor Beberapa hari kemudian Dengan cara yang tak sengaja lagi lor Joy kembali bertemu dengan Ros Di pasar saat Joy menemani adiknya Belanja mainan lor Dia pun membutuhi si Ros dari belakang Karena dia bener-bener penasaran sama si Ros ya lor Hingga akhirnya dia sampai ke apartemennya Ros lor Dia pun kenyalangan jejak Ros Pas sampai lantai atas lor Dia pikir Ros tidak tahu bahwa dia membutuhinya saat itu lor Tiba-tiba saja Ros mengejutkannya dengan membuka pintu rumahnya Dan Joy pun terkejut minta ampun lor Tentu saja kita maklum ya lor Kan si Joy ini masih bocil banget lor Dia masih SMA kan lor Nah melihat Joy seperti itulah Ros pun memintanya masuk aja ke rumahnya lor Gak usah malu-malu katanya Akhirnya Joy pun masuk ke rumahnya Dan sesampai di rumah Joy semakin gemetar lor Lihat si Ros ini pakai baju bobo ya lor Tentulah Joy jadi gimana gitu lor Dia gak pernah dalam posisi kayak begini lor Ditambah lagi Ros itu kan udah mateng banget lor Sementara si Joy ini ibarat ya buah masih muda banget lor Masih banyak getahnya ya lor Melihat Joy yang gemetaran Ros pun semakin ingin ngerjain dia ya lor Nah dia tahu Joy ini masih ting-ting Belum berpengalaman dalam urusan cikipiu-mencikipiu lor Dia memegang tangan Joy yang gemetar itu Dan meletakkan tangan Joy di tempat yang seharusnya dia letakkan lor Nah oleh karena itulah Joy bener-bener gak kuat lor Karena keburu cikiprit Dia pun akhirnya kembali kabur dari Ros lor Ros pun tertawa melihatnya ya lor Semenjak itulah lor Joy mulai hilang fokus dalam menjalani kehidupannya sehari-hari lor Dan ulangannya pun mendapat kritikan dari guru-gurunya lor Hingga akhirnya nilainya jeblok lor Dan dia pun takut menunjukkan nilai itu ke ortunya ya lor Setelah mendapat kabar dari sekolah Nyokapnya tahu nilai Joy jeblok Dan dia dimarahi sama nyokapnya lor Dan ini adalah tunangannya Ros lor Namanya Peter diperankan oleh Wotan Wilke Moring Dia bekerja sebagai konstruktor Joy menelpon Peter saat itu lor Bersusah payah dia mendapatkan nomor HP-nya ya lor Dia pun pura-pura salah sambung saat itu Ternyata niat Joy dia ingin mengetahui Dimana sosok si Peter dan kerja apa dia Dia pun tahu bahwa Peter bekerja di luar kota sebagai konstruktor Tujuan Joy tentu dengan mengetahui sosok si Peter ini Dia lebih bisa mengeksplore si Ros ya lor Sementara si Ros itu bekerja di JNT lor Dia ngantar paket COD dari Sopi, Tokopedia maupun Bukalapa ya lor Dia di sini nampak jelas Kalau kondisi si Ros ini berbanding terbalik dengan kondisi Joy ya lor Keluarga Joy ini keluarga yang berada lor Bahkan mereka pakai pembantu lor Pembantu itu di Eropa sebenarnya jarang ya lor Supaya kamu tahu lor Bukan seperti di kita di Indonesia ini lor Pembantu di Eropa itu sangat mahal Gajinya sangat tinggi Jadi hanya keluarga tertentu yang bisa pakai jasa pembantu ya lor Keluarga Joy ini mampu bayar pembantu lor Sementara itu Ibu Joy adalah seorang ibu rumah tangga biasa ya lor Namun dia itu sosialita yang sibuk dengan teman-teman arisannya lor Jadi kurang perhatian sama keluarganya lor Dan semua urusan terserah masing-masing di keluarga ini ya lor Kan ada pembantu pikirnya lor Gitulah pemikiran nyokapnya ya lor Perjuangan Joy mematai si Ross Akhirnya membuahkan hasil hingga dia pun tahu tempat Ross bekerja lor Dia kembali mengikuti Ross Bener-bener ngotot si Joy ini saat itu ya lor Apalagi dia kemarin dikasih dikit sama Ross So jadi pengen lebih dia lor Sampai dia pun pura-pura motornya rusak saat itu Agar bisa dekat lagi dengan si Ross Namun Ross marah ternyata lor Dia gak mau dibuntutin seperti ini terus Dan Ross meminta Joy berhenti ngikutin dia Joy jangan besar kepala Dia sama sekali gak tertarik dengan Joy Dan Joy itu bukanlah tipe dia Joy masih muda banget katanya lor So berhenti ngejar-ngejar dia Yang dilakukannya hanyalah sebuah candaan kemarin itu Dan Joy harus tahu itu Dia hanya ingin jahilin Joy katanya lor Joy pun gak patah arang mendengar penolakan dari si Ross lor Dia menunggu si Ross pulang belanja esok hari lor Namun kembali lagi dia mendapat semprotan dari Ross Ross mendekankan bahwa Yang dilakukannya kemarin itu kepada Joy Bukan berarti dia suka dengan Joy Semata-mata dilakukannya karena dia ingin ngerjai Joy Ngerti gak katanya lor Dan Ross memintanya agar belajar yang rajin Dan memintanya pulang segera lor Dan Joy pun sedih mendapat perlakuan dari Ross Seperti itu dia pun pergi Usai mendengar ucapan Ross itu lor Ross pun sempat menyesali atas perkataannya itu lor Fikirnya itu mungkin terlalu kasar kepada si Joy lor Nah pas Joy pergi dengan sengaja pula Dia menjatuhkan diri dari motornya lor Tangannya pun terluka Tentu itu disengaja sama si Joy lor Nah melihat itulah dengan muka yang masih kesal Ross membawa Joy masuk ke rumahnya lor Ross mengobati lukanya Dan di dalam rumah Joy nampak ceria banget lor Gak peduli dengan lukanya lagi Dan dia pun tuduh poin ke Ross lor Dia mengatakan bahwa dia udah siap sekarang Dan dia ingin kayak kemarin lagi Nah Ross sadar lor Joy masih bau kencur Dan gak akan mampu mendandinginya Akhirnya Ross pun mengiyakan pinta si Joy Belum juga apa-apa lor Si Joy udah kembali cekiprit duluan lor Nah Ross dengan muka datar memintanya untuk berhenti Gak usah kesini lagi Dia meminta Joy untuk belajar yang rajin Dan dapat nilai tinggi Kalau udah lulus Balik kesini lagi katanya lor Namun tentu Joy gak peduli dengan itu semua lor Dia kembali memperlihatkan kengototannya Dia pun bolos Pagi itu dia kembali lagi ke rumah Ross Dan kali ini Ross menerimanya lor Joy bener-bener merasa siap pagi itu ya lor Saat sedang asik ngobrol dengan Ross Tiba-tiba si Joy mulai duluan lor Dan Ross mulai menyadari bahwa Joy udah bisa cekipiu saat ini Namun Ross gak mau berlanjut ke arah yang lebih parah Dia meminta Joy untuk kembali ke rumah saja Nanti dimarahi nyokapnya katanya lor Karena udah mendapatkan apa yang dia mau Akhirnya Joy pun patuh ya lor Dia pun balik siang itu lor Nah hari-hari Joy bener-bener sudah parah banget lor Semenjak kenal dengan Ross Nilainya pun semakin anjlok Dia sering menghabiskan hari-harinya di rumah Ross Tanpa sepengetahuan ortunya Dan Ross tak pernah mau cekipiu sama si Joy lor Ross selalu menetralkan suasana Agar Joy gak usah berpikir ke arah sana terus Belum waktunya kata Ross Untung Ross bisa mengatur si Joy ini lor Dan keseharian Joy di rumah bener-bener membosankan lor Joy menghabiskan waktu dengan bermain bersama adiknya yang masih kecil itu Karena ortunya terlalu sibuk Apalagi si nyokap yang selalu pulang pagi dalam keadaan oleng lor Dan itu menjadi pemandangan biasa di rumah itu Bahkan bokapnya gak peduli dengan nyokapnya yang suka oleng itu ya lor Nah suatu hari di saat hujan yang lebat banget lor Si Joy yang udah seminggu gak ketemu Ross Memaksa diri datang ke rumah Ross Dalam keadaan hujan lebat itu lor Dia pun akhirnya basah-basahan Nah kasian lihat si Joy Ross pun menggelap Joy seperti ngurus anaknya sendiri ya lor Niat si Ross gak ada apa-apa lor Agar si Joy gak demam Namun yang terjadi tak seperti yang diceritakan Dalam film Azab lor Ross yang udah kesengsem Apalagi si Joy Akhirnya cekipuria pun terjadi ya lor Di tengah hujan badai membahana di luar sana lor Dan Ross pun akhirnya memberi Joy nilai 9 Karena udah pandai dia lor Dan petaka datang hari itu lor Dimana tanpa memberitahu Ross Karena ingin memberi kejutan kepada Ross Kekasih hatinya Peter tunangannya Ross datang ke rumah lor Ross pun terkejut Serta kelebakan sama si Joy Akhirnya dia menyembunyikan Joy Diteras apartemennya di tengah hujan lebat lor Joy yang manja karena keluarganya kan keluarga berada Gak kefikiran mengalami hal seperti ini lor Dia kedinginan di luar sana Dan di rumah dengan gugup Ross berusaha kelihatan tak terjadi apa-apa Di depan Peter tunangannya itu ya lor Untung Peter tak curiga sama sekali lor Dan hingga malam hari Peter tak pergi-pergi juga lor Si Joy semakin menderita Kedinginan di luar rumah ya lor Ross menyadari itu semua Dan akhirnya dia pun memberi cekipiu terhebatnya Kepada si Peter tunangannya Hingga akhirnya dia kecapean dan tertidur lor Disitulah akhirnya Joy bisa pergi ya lor Nah disinilah Joy akhirnya kecewa banget dengan Ross Joy marah banget lor Karena kehujanan di luar ya lor Dan Joy yang bucin ini pun akhirnya nangis-nangis lor Sampai di rumah ibunya pun terheran-heran Apa yang terjadi dengan anak sulungnya itu Sampai dia nangis-nangis gitu Dan Joy dia mengurung dirinya di kamar Bucin parah si Joy ini lor Dan inilah ayahnya Joy lor Pengusaha cabai yang kaya rah ya lor Joy gak mau lagi menemui Ross Sudah sebulan ya lor Dan Joy menghabiskan hari-hari dengan keluarganya saja Dan mereka sekeluarga hari itu Pergi nonton pertunjukan piano adiknya Joy lor Sementara itu di saat yang sama Si Ross yang merasa bersalah kepada Joy Memilih mendatangi Joy ke rumahnya Untuk meminta maaf lor Tentu Joy gak di rumah ya lor Kan dia nonton pertunjukan piano adiknya lor Nah akhirnya Ross pun menunggu berjam-jam Di depan rumah Joy Hingga akhirnya Joy pulang bersama dengan keluarganya ya lor Disitulah terlihat jelas perbedaan kelas sosial mereka Ibu Joy sempat berpikir Ross ini gelandangan lor Langsung saja beliau menanyakan Keperluan Ross datang ke rumah Disini ibu dan bapak Joy gak tau apa-apa Yang terjadi antara Joy dan Ross ya lor Joy pun langsung menikung pertanyaan ibunya itu Dengan mengatakan bahwa Ross itu mengantar pesanan pizzanya Tapi dia udah cancel pesanannya Itu katanya lor Mereka pun masuk ke rumah Meninggalkan Ross di luar ya lor Dan Ross yang punya niat baik ini Merasa gak dihargai banget lor Dan Joy merasa Apa yang terjadi sekarang Adalah balas dendam Yang dialaminya kemarin itu lor Nah disken ini nampak banget Kedewasaan si Ross ya lor Udah digituin sama Joy dia masih ingin minta maaf lor Beda dengan Joy yang sungguh kekanak-kanakan lor Besoknya si Ross kembali mengejar Joy sampai ke sekolahnya Dengan menggunakan seragam kerja nyalur Ross memaki-maki si Joy Dia merasa terhina sekali Dengan apa yang dilakukan Joy kemarin Joy pun tak tinggal diam lor Dia kembali memarahi Ross Dia mengatakan dirinya juga digituin sama Ross Bahkan dia berkali-kali dicuekin sama Ross Dia masih mengejar Ross Nah kok Ross baru sekali dicuekin langsung marah-marah gini katanya lor Namun pertekaran mereka segera terhenti ketika adik Joy datang lor Dan Ross memberi kode kalau dia ingin semua ini diselesaikan lewat telepon saja nanti lor Malamnya lewat telepon akhirnya Joy meminta Ross datang menemuinya lor Dan Ross pun datang ke sebuah apartemen ayahnya Joy yang memang jarang mereka tempatin lor Sampai di dalam Joy langsung ingin segera geludin Ross Namun Ross nolak lor Dan Ross meminta maaf atas apa yang dilakukan kemarin Dan dia ingin menghentikan hubungan mereka Ross pun segera pergi lor Namun Joy mengejarnya dan memintanya kembali ke rumah Dia sangat memohon ke Ross Ross pun yang merasa gak enak dengan Joy yang terlalu memohon Akhirnya kembali masuk rumah lor Joy berusaha ingin baikan dengan Ross Namun Ross terlihat masih gak terima Dia ingin semua ini usai sudah Namun saat Joy memainkan piano untuknya malam itu Ross pun jadi kelpek-kelpek sama dia lor Hingga akhirnya dia jatuh hati dengan Joy lor Semenjak itulah hari-hari Ross dan Joy berlalu dengan keceriaan Mereka jalan-jalan ke sana kemari Setiap hari menghabiskan waktu berdua lor Dan tak lupa semua momen mereka abadikan lewat kamera HP-nya Joy Karena si Ross gak punya HP lor Dan setiap hari mereka selalu menghabiskan pertemuan mereka Dengan glut-glut dan berglut lor Hingga pada suatu hari Ibu Joy mengetahui semua yang terjadi Ketika beliau membersihkan kamar Joy yang berantakan Tanpa sengaja melihat foto-foto di HP Joy Dan fotonya itu aneh-aneh pula lor Lebih mengejutkan lagi dia adalah orang yang dibilang Joy tukang visa kemarin Berarti Joy bohong pikir beliau lor Mana si Ross ini jauh pula lebih tue dari si Joy Tentu nyokapnya jadi sok melihat itu semua lor Dari semua yang terjadi selama ini bener-bener membuat Joy hancur lebur lor Dia gak fokus lagi dengan cita-citanya ketika pengumuman nilai Joy dinyatakan gagal Dia harus mengulangi banyak mata pelajaran lor Ini adalah nilai terburuk yang pernah diterimanya selama dia sekolah Dia menyembunyikan semua itu dari otonya ya lor Nah si Joy semakin bebas aja lor Dan gak peduli dengan yang lain Dia pun kembali membawa Ross ke apartemennya Dia pun kembali bercikipiu dengan Ross disitu lor Saat sedang on fire banget Joy begitu terkejut mendengar sesuatu Ada orang lain di apartemen itu lor Siapa dia? Dia pikir maling lor Saat dicek eh betapa terkejutnya Jam melihat ternyata si nyokap lor Tengah cikipiu amat anak buah bokapnya lor Joy pun bener-bener sok melihat itu ya lor Dia marah dia kesal dan dia muak Dan dia bener-bener merasa jijik melihat semua ini lor Pantasan nyokap sering pulang pagi sambil oleng pakirnya lor Dan Joy segera mengajak Ross pergi dari situ lor Dan Ross juga nahas nasibnya malam itu lor Saat pulang ke rumah ternyata Peter tunangannya sudah ada di rumah menunggunya lor Peter sengaja pulang diam-diam karena ingin ngasih surprise lagi Namun hancur hatinya saat dia nelpon si Ross tadi bilang sedang membersihkan rumah Waktu menelpon itu padahal dia ada di luar rumah lor Namun rumah gelap Dia pun menunggu Ross dari siang tadi duduk di meja ini Dia menanyakan kemana Ross Dia ingin Ross jujur Dan Ross gak tega lagi bohongin si Peter ya lor Dia sudah merasa berdosa banget keseringan bohongin dia lor Dia mengakui semua ketunangannya itu lor Dan Peter pun marah Dia meninju lemari hingga barang-barang berjatuhan dan menimpa kening si Ross Dia pun terluka lor Nah melihat itu Peter pun iba Dia segera meminta maaf Sehingga dia lupa kalau Ross juga punya salah besar kepadanya ya lor Mereka berdua akhirnya baikan lor Dan di waktu yang sama pula Joy mengadu ke bokapnya tentang apa yang dilihatnya di apartemen Kalau nyokap suka kesitu sama Om Bono katanya lor Akhirnya bokap Joy meminta pisah dan keluarga ini di ujung tanduk lor Esok hari nyokap Joy menemui Ross Terlihat muka Ross babak belur Ditimpa lemari semalam ya lor Ross sepakat dengan ibu Joy saat itu untuk menjauhi Joy ya lor Dan apalagi Ross segera menikah dengan Peter lor Ross pun akhirnya menemui Joy untuk terakhir kalinya Kedatangannya membuat Joy patah hati Dimana dia memberikan undangan merah jingga lor Kepada si Joy Janur kuning segera melengkung antara Ross dan Peter ya lor Oleh karena itulah Joy pun menenangkan dirinya dengan minum jahe hangat lor Hingga akhirnya dia oleng berat Nah berhari-hari Joy gak pulang Dan bokap pun akhirnya menemukan si Joy ya lor Sementara dia sedang ujian kelulusan saat itu lor Nah si nyokap pun menyarankan agar bokap segera menemui Ross yang segera menikah Meminta bantuannya untuk memujuk si Joy Ross pun mau menunda pernikahannya demi Joy saat itu lor Akhirnya Joy pun mau ikut ujian kelulusan dengan satu syarat Bokap dan nyokap gak boleh pisah ya lor Dan semua itu adalah hasil bujukan dari Ross lor Dan Ross pun memberi petua-petua hebat Supaya Joy mau ikut ujian dan lulus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi Dan pada akhirnya si Joy pun ikut ujian Dan dia pun lulus dengan nilai yang memuaskan Bokap nyokap Joy tak jadi pisah lor Karena itu permintaan Joy Serta Ross pun akhirnya menikah dengan Peter lor Film ini pun akhirnya tamat Genre film ini drama dan romance lor Sepertinya si Francisca Butch selaku sutradara lupa ngasih tambahan Kalau genre film ini ada komedinya lor Dan karena ceritanya tak murni roman dan drama ya lor Banyak bumbu komedi disini lor Boleh lu tonton kalau gak percaya lor Dan seperti FTV lainnya tentu berbudget rendah Terlihat sekali banyak background yang dibuat-buat lor Dan itu sangat kasar banget menurut gue Yang paling menunjol adalah gereja pernikahan Ross itu seperti rumahnya si Joy lor Yang diubah jadi gereja Dan itu adalah salah satu efek dari film berbudget rendah ya lor Kosia Ulman yang memerankan Joy banyak sekali merankan karakter kayak gini lor Contoh terdekat adalah film Fervor yang pernah gue ulas lor Juga di serial Tator Apa wajahnya yang cocok memerankan karakter kayak gini Atau emang dianya yang suka karakter ini gak tau juga gue lor Untuk alurnya emang tergesa-gesa banget menurut gue lor Dan ceritanya benar-benar mengada-ada Masa iya Peter masih mau menerima Ross yang udah ngakuin kesalahan fatalnya itu Kan itu muluk-muluk banget lor Begitu juga dengan bokap Joy yang maafin nyokapnya ya lor Hampir mustahillah menurut gue lor Pesan film ini kalau belum cukup umur ya Gak usahlah main asmara-asmara aneh lor Apalagi ama yang udah tuwe lor Berjalanlah di jalur yang seharusnya Kalau keluar jalur itu ya pastinya pak akan melenceng ya lor Oke lor saatnya gue ciao lor Terima kasih telah menonton